Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meresmikan pembangunan Gedung Sky Hospital Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu 18 Januari 2017. Dari informasi yang diperoleh berita Jakarta TV, rumah sakit berlantai 18 tersebut dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI tahun 2017 sebesar Rp243 miliar. Selain itu, target pembangunan Sky Hospital RSUD Tarakan ini direncanakan selesai Desember 2017 mendatang. Di RSUD tipe A ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 120 tempat tidur berikut fasilitas dan pelayanan yang lengkap. DKI Jakarta, Sky Hospital ini yang dulu pernah sempat diri hujan di awal ini adalah proyek yang tidak mengalami penundaan. Lelang semua berjalan terroi, dimaksud dari MK, Manajemen Konsultan, sampai konstruksinya. Menyadari ini untuk kepentingan publik yang sangat mendesak dan kita hanya punya waktu 12 bulan. Karena ini proyek ini berjalan terus dan itulah proyek pertama APBD 2007 kelas yang kemudian diresmikan. Dan rumah sakit ini, pembangunan baru Sky Hospital itu akan menambah kira-kira 120 bed dari rumah sakit ini. Yang penting yang pertama, dengan berbagai fasilitas, rumah sakit ini mengalami berbagai peningkatan Dari Jakarta Pusat, Adi Alvian memberitakan.